Sedara-sedari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita lanjutkan berbicara mengenai tanda-tanda hari terakhir. Hari-hari terakhir maksudnya adalah waktu sebelum Yesus datang kembali ke dunia ini dan mengumpulkan anak-anaknya kembali kepadanya. Kita ingat, kalau kita belajar dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan kembali untuk Anda. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kita melihat di sini bukan hanya orang yang mencintai dirinya sendiri, tetapi juga hamba uang. Mereka akan gila seperti kecanduan narkoba. Tapi ini bukan kecanduan narkoba, tetapi uang. Ini adalah tanda hari-hari terakhir. Mungkin Anda berkata, semua orang suka uang, itu normal. Ya, memang. Kita perlu uang untuk membeli sesuatu untuk kita makan. Untuk anak-anak kita. Bayar uang sekolah. Untuk obat-obatan. Untuk rumah kita. Tidak ada yang salah. Tapi Alkitab memperingatkan kita, bahwa uang adalah hamba yang baik bagi kita. Uang yang melayani kita. Kita membutuhkan uang untuk membeli semua ini. Untuk melayani kita. Membeli makanan, dan lain-lain. Alkitab memperingatkan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 ini mengatakan bahwa uang itu baik. Ini membantu kita. Tapi ketika kita mencintai uang, ini menjadi berbahaya. Ketika kita sangat mencintai uang, kita akan berada dalam masalah. Seperti mencintai seorang wanita yang salah, akan membawa Anda ke dalam masalah besar. Kalau kita mencintai uang, ada kemungkinannya kita akan mencuri. Meskipun kita tahu itu salah, Allah akan murka. Allah berkata, janganlah engkau mencuri. Tapi kita mencurinya karena kita mencintainya. Mungkin kita akan berbohong. Kita akan menipu orang. Mungkin kita korupsi dan mempermalukan keluarga kita karena korupsi. Bahkan mungkin kita akan membunuh untuk mendapatkan uang. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita akan melakukan banyak hal untuk orang yang Anda cintai itu. Kalau Anda mencintai uang, maka Anda juga akan melakukan banyak hal untuk uang. Tapi meskipun ini benar, sepanjang masa orang membutuhkan uang. Orang jatuh cinta pada uang. Di hari-hari terakhir, bukan cinta akan uang, tetapi menjadi hamba uang. Anda bukan hanya mencintai uang, tetapi menjadi budak uang. Saya melihatnya di mana-mana. Saya tahu ini adalah hari-hari terakhir. Sangat lajim, di Singapura, di mana orang yang memiliki banyak uang, sebenarnya mereka tidak butuh lagi. Akan tetapi mereka akan bekerja dari pagi hingga malam. Mereka tidak punya waktu untuk keluarga mereka. Kami katakan kepada mereka, Pak, hati-hati. Anak-anak Bapak bisa menjadi anak yang nakal, karena Bapak tidak punya waktu untuk mengajar mereka. Sebagian mereka sudah terlibat narkoba, berada dalam masalah. Mereka bilang, Saya tidak punya waktu, Pak. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Kenapa kamu sangat sibuk? Anak-anak Bapak itu penting. Kemudian mereka bilang, Saya tidak punya pilihan, Pak. Sebenarnya mereka punya pilihan. Mereka bisa berhenti kapan saja. Mereka sudah menjadi bos. Jadi sekarang di sini mereka bukan lagi bos, tetapi hamba uang. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Sebagian mereka harus meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain karena mereka menginginkan lebih banyak uang. Mereka tidak bisa berhenti. Seperti seseorang yang kecanduan narkoba. Anda akan pergi kemanapun untuk mendapatkan narkoba ini. Dan mereka pergi jauh sekali. Dan Anda katakan kepada mereka, Pak, Anda akan meninggalkan keluarga. Istri Bapak akan ada dalam masalah. Anak Bapak akan ada dalam masalah. Ibu Anda sudah tua. Kenapa harus pergi? Dan mereka akan bilang, Pak, saya tidak punya pilihan. Seperti seseorang yang kecanduan narkoba. Kita katakan pada mereka, Jangan melakukan itu. Akibatnya berbahaya. Dan mereka berkata, Saya tidak punya pilihan. Saya butuh narkoba. Sudah menjadi kecanduan. Sebagian mereka kesehatannya hilang. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Mereka merokok, Minum, Tidak cukup tidur. Kenapa? Karena mereka telah memperhambakan diri kepada uang. Kesehatan Anda akan hilang, Pak. Seperti mengatakan kepada orang yang telah kecanduan narkoba, Kalau kamu masih menggunakan narkoba, Kamu akan sakit. Atau kamu akan mati. Kemudian mereka berkata, Aku tidak punya pilihan, Pak. Bapak tidak tahu. Saya membutuhkan narkoba ini, Pak. Seperti bos ini, Orang-orang sekarang ini Memperhambakan diri kepada uang. Di negara kami, Kami mengatakan, Jangan jadi pecandu narkoba. Tidak baik. Tapi tidak ada yang memperingatkan Tentang kecanduan uang. Bahkan lebih banyak orang yang menjadi hamba uang Daripada hamba narkoba. Inilah yang sebenarnya. Kalau narkoba, Masuk ke penjara. Hamba uang, Tidak masuk penjara. Kita bahkan tidak menyadari ini. Tapi saya melihatnya, Di mana-mana. Ini berbeda dengan kalau kita harus bekerja Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbeda. Orang-orang ini adalah orang yang sudah memiliki banyak sekali uang. Tapi mereka ingin lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Seperti narkoba. Tidak cukup. Lagi. 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 Sampai meninggal. Sama dengan orang-orang ini. Sampai sesuatu terjadi. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Pernikahan hancur. Anak hancur. Anak hancur. Semuanya bangkrut. Atau mungkin meninggal. Baru berhenti. Kalau kita melihat ini. Kita tahu. Bahwa ini adalah akhir zaman. Jadi. Tolong berjaga-jagalah. Yesus datang segera. Siap sedialah. Pastikan Yesus adalah teman Anda. Partner Anda. Bukan datang suatu hari nanti. Menjadi hakim bagi Anda. Anda dapat berkata. Terima kasih Yesus. Aku telah menerima engkau sebagai juru selamatku secara pribadi. Siap sedialah. Tuhan memberkati Anda.